selamat datang kembali di channel Purnia Trader di video kali ini saya akan mengalisa lagi untuk perkaman pergerakan ISK dan juga ada 13 saham sektor komoditas saham batubara pertama ada Indy, kedua Adro, ketiga AdMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, keelapan Harum, ke sembilan BSSR, ke sepuluh ABMM, ke sebelas Bian, ke dua belas Toba, dan terakhir KKGI buat teman-teman yang kurang modal untuk trading di forex gold silver, tenang teman-teman akan mendapatkan bonus deposit dari XM Indonesia hingga 5.000 USD bagaimana skema bonusnya itu? teman-teman sebelumnya klik link yang ada di deskripsi join dan daftar di XM Indonesia untuk trading forex, gold silver, US stock, komoditas, dan lainnya bisa langsung klik link yang ada di deskripsi jadi seperti ini untuk skema bonus depositnya jadi teman-teman yang maksimal depositnya hingga 1.000 USD itu akan mendapatkan 50%nya bonus deposit itu berarti sekitar 500 USD jadi teman-teman bisa trading dengan modal 1.500 USD beda cerita kalau teman-teman mulai deposit dari 2.000 teman-teman akan mendapatkan 1.000 x 50%nya berarti 500 USD dan sisanya 1.000 itu akan dikalikan lagi dengan 20%nya berarti sekitar 200 jadi teman-teman akan trading dengan modal 2.000 x 500 x 200 berarti 2.700 USD jadi yuk teman-teman langsung aja klik link yang ada di deskripsi gunakan XM Indonesia untuk trading forex, gold, silver, US stock, turbo stock, dan komoditas jadi semua lengkap dan ini berlaku di MT4 dan MT5 dan juga berlaku di semua akun terkecuali XM Ultra Low jadi di mikro standar share itu bisa digunakan bonus deposit maksimal hingga 5.000 USD jadi seperti itu skemanya atau kalau bapak ibu bingung bisa langsung klik link yang ada di deskripsi lihat atau di bawah ini ya skema bonusnya dan juga bagaimana cara penarikannya karena bonus deposit tidak bisa ditarik tapi hasil dari bonus deposit itu profit yang bapak ibu dapat itu bisa ditarik dan kalaupun bapak ibu gunakan bonus itu dan loss itu gak ada hutang ataupun lainnya yuk langsung saja trading bersama XM Indonesia klik link yang ada di deskripsi bergabung bersama XM Indonesia terima kasih XM Indonesia yang telah mensponsori video ini langsung saja ke indeks indeks hari ini tutupannya di 6.997 terkoreksi tipis 0,2% dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 9,09 triliun dan tutupannya di 6.991 ya berarti di bawah 7.000 lagi tutupannya diturunin 6 poin makdon dan teknikalnya seperti apa untuk ISK wajar ada koreksi ya tapi kemarin itu sudah candle hammer terbalik ya sebenarnya itu sinyal kurang bagus tapi hari ini masih mampu bertahan dan tutupannya di 6.991 berarti masih aman yang penting jangan turun di bawah 6.950 kalau dia turun di bawah 6.90 potensi besar sih patah ya udah saatnya koreksi mungkin 1-3 minggu ke depan ISK naik turun-naik turun tapi arahnya seperti ini ya misalnya besok atau sun in jebol 6.950 dan gak mampu lagi naik nyuji 6.960 gagal yaudah paling naik turun-naik turun seperti ini tapi arahnya turun target turunnya masih sama gambaran saya itu dulu itu di sekitaran 6.750 dan jelek-jeleknya ya 6.650 6.500 mungkin gak ini kemungkinan besar bottomnya itu 6.40 maksimal penurunan misalnya dia turun berapa tuh 4 persen 5 persen itu pun cukup dalam sentimennya gak ada yang terlihat yang cukup mengkhawatirkan ya dan BI hari ini kalau gak salah sudah menahan lagi suku bunga di 5.75 basis point jadi ya besok hari Jumat karena ISK juga naik tinggi tapi menurut saya sih masih berpeluang menguat kalau melihat saham-saham yang masih kuat ya ya kita lihat besok lah kalaupun ada prepet taking semoga gak turun lebih dari 6.950 seperti itu KSK langsung saja kasam pertama ada Indy yang ditutup di agak 2.200 terkoreksi 1.78 persen langsung saja ke teknikannya Indy koreksi biasa dan tutupannya di berapa 2.200 aman harusnya loh ya mungkin gak sih dia nge-swing ke bawah kayaknya sih enggak bertahan kalau mau bagus ya di atas 2.200 atau 2.130 itu jangan jembol kalau jembol itu false break dan ya siap-siap ISK pasti condong arahnya ke bawah kalau Samsung Batubara juga turun Big Bang turun ya siap-siap ISK ke bawah dan ya memang konfirmasinya ISK Indy itu itu 2.150an 2.130 sampai 2.200 patah trendnya itu masuk ke dalam downtrend channelnya ini ya selesai karena ini ada peaknya kendal hammer terbalik ini bisa sinyal pembalikan arah apalagi Bapak Ibu bisa perhatikan saat dia dibuang itu volume-nya hampir sama besar walaupun gak terlalu dalam turunannya tapi kan Harnie melanjutkan penurunan lihat besok kalau besok melanjutkan penurunan yang cukup dalam jebol 2170 sinyal lemah memang kurang ideal kalau mau beli harga sekarang tapi kalau nekat atau lihat nanti malam kalau harga Batubara ditutup menguat dan besok Indy ada buying power boleh ikut nge-swing atas sekali lagi ke 2.400 itu lumayan kan kalau bisa yang penting ISK bisa nge-swing atas juga 7.000 tembus 7.050 dan 7.100 kemungkinan besar masih bisa Indy nge-swing atas lagi ini maksimal sih target saya itu 2.400 saja kalau pun bisa nge-swing atas untuk Indy 1-2 minggu ke depan seperti itu untuk Indy langsung saja kasam selanjutnya ada Adro yang ditutup DG 2950 terkoreksi 0,33% langsung saja kata Nikalnya Adro juga masih bagus ada buying power walaupun nggak kuat tapi dia sempat turun terus ditarik naik lagi belum nyampe 3.000 juga sedikit lagi dia sempat 2.990 dan turun kalau nanti malam ISG kalau nanti malam sahab kalau nanti malam harga batu bara ditutup menguat saya itu menarget tekan Adro itu setelah 3.000 tembus maksimal ya 3.130 itu itu kan lumayan kalau dia kesit tapi kalau baru beli harga sekarang ya itu-hitunglah risk rewardnya seperti apa kalau support kuatnya itu 2.800 jebol itu patah trendnya jadi seperti itu untuk Adro kalau saya lihat juga Adro ini susah untuk naik tinggi melihat ISG yang sudah juga rawan dan kenaikannya sepertinya terbatas melihat belum ada koreksi di bulan Agustus September dan kalau misalnya nanti Oktober yang koreksi itu ya pokoknya Oktober kalau bisa nge-swing atas lagi ya siap-siap pertengahan Oktober itu bisa pokoknya hati-hati di awal Oktober atau minggu depan itu mulai hati-hati sudah jaga-jaga sahamnya yang sudah naik tinggi pasang trailing stop pasang profit jangan kejar atas resikonya tinggi kalau seperti kondisi saat ini ISG-nya ya jadi Adro itu menurut saya maksimal kalau pun bisa nge-swing atas lagi besok atau minggu depan itu 3.120 lebih dari itu ya kita nggak tahu ada cerita apa tapi kalau ISG-nya cuma sampai 7.100 kalau pun naik ya Adro itu 3.120 seperti itu Tutup Adro langsung saja kesempatan selanjutnya ada Adem R yang ditutup DG-1490 terkoreksi 3,24% langsung saja ke technicalnya dia sudah sampai 1.535 dan membentuk candle Paris Engel Pink menutup penuh candle sebelumnya dan ini gembarannya masih sama dia nge-swing atas ya kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang kurang ideal tapi kalau Bapak Ibu ada nangkep pisau jatuh hari ini kalau dia besok melanjutkan penurunan ya kalau mau pakai stop loss stop loss saja dulu ya kalau mau bagus ya besok Adem R harus rebound ya dan juga Bapak Ibu perhatikan Adem R itu belum ada membentuk swing low dari 990 berarti dia itu udah naik 50% belum ada swing low ya beruntung banget nih Bapak Ibu yang punya dari hot dari bawah kalau saya juga dulu ada punya tapi nggak sampai atas ya ya namanya trading pasti keganggu psikologis apa nominalnya juga besar ya mending menyelamatkan yang ada daripada belum pasti sebenarnya itu bagus disini sebenarnya bisa saya tuh kalau nggak salah TP-nya itu disini habis itu beli lagi terus TP disini karena dia ada buang barang yaudah saya buang ya habis itu nggak beli lagi karena sudah tinggi dan masih banyak saham yang lain yang lebih berpotensi jadi seperti itu untuk ADMR kalau kondisi seperti ini nge-swing bawah itu bisa cukup dalam karena dia pasti ada membalasnya ya nggak mungkin nggak pasti ada membalasnya nih contohnya turun dalam ada balas naik turun dalam ada balas naik juga tinggi nah habis itu ini naik tinggi nih 50% ya paling nggak dia membalasnya 25% sampai 20% itu minimal bisa jadi kalau Bapak Ibu beli harga sekarang tuh siap-siap ada potensi walaupun belum tahu dan belum pasti tapi ya bisa sampai 20-25% plotting loss-nya kalau nggak pakai stop loss kalau beli di 1.500 itu ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja untuk ever down kah apa pakai stop loss aja daripada segitu ruginya ya ada peluang walaupun belum pasti ya tergantung Bapak Ibu keputusannya jangan ditelan mentah-mentah jadi apapun yang terjadi ya Bapak Ibu harus sesuai keputusan Bapak Ibu ya seperti itu untuk ADMR langsung saja akan selanjutnya ada PTBA yang ditutup DG 2820 terkoreksi 1,74% langsung saja ke teknikalnya PTBA lagi konsol di bawah ya pokoknya kuncian PTBA ini 2800 itu jempol itu sudah tanda-tanda lemah tapi pakai konfirmasi 2700 itu juga boleh ya tergantung Bapak Ibu kalau nggak pakai stop loss juga silahkan sebelumnya ada pola hetanal soldar tapi di reject dan dia bisa rebound naik tinggi kan konsolidasi tek-tok-tek-tok habis itu naik dan ini dia konsolidasi antara dia naik lagi membalas atau dibuang pokoknya minggu ini besok atau minggu depan kalau dia dibuang ke bawah dia bawa 2800 lemah untuk PTBA susah dia naik kalau mau menaik ya besok harus rebound atau jangan turun di bawah 2820 nya karena dia terus mau bentuk lower high lower low jadi ya terus turun besok tuh harus konfirmasi bertahan di atas 2800 untuk PTBA langsung saja ke selanjutnya ada ITMG yang ditutup di harga 28.775 terkoreksi 0,77% langsung saja ke teknikalnya ITMG sih susah ya perkiraan saya juga ya kalau pun bisa ngeswing besok kembali rebound ya 30.000 itu akan susah di ujinya dan ya siap-siap turun kalau ke 30.000 4% lebih ya naiknya 3% lebih ya oh bukan salah-salah 4% ya ya maksimal lah itu kenaikan UNTR dan siap-siap turun lagi ya ini sudah patah trend up trendnya saatnya turun menurut saya sih untuk UNTR turun dulu sebulan ke atau satu setengah bulan baru ngeswing atas lagi ya tetap akan mencoba kembali up trend mendekati akhir tahun tapi ya itu ISK koreksi ITMG juga akan pasti ada koreksinya ya kita lihat nanti dimana kira-kira bottomnya apakah di 26.000 atau 24.000 ya seperti itu ITMG langsung saja ke selanjutnya ada UNTR yang ditutup di harga 28.325 taruh koreksi 0,61% langsung saja ke teknikalnya UNTR nggak kemana-mana juga ya kalau kondisi seperti ini lagi konsol cuman belum ada sentimen dipiden ya tapi kita lihat aja nanti kalau dia ada sentimen dipiden biasanya di pertengahan Oktober atau awal Oktober nah minggu depan itu kita lihat antara dia jeboh 28.000 atau ditarik naik lagi ngeswing atas mungkin 3% 4% dapat ya tapi disclaimer ya maksimal kalau saya lihat kalau ke 30.000 itu agak berat tapi kalau dipidennya besar mungkin-mungkin aja ya dia ngeswing atas lagi tapi kalau perkiraan saya itu palingan ya 29.500 itu ya kita lihat aja nanti kalau Bapak Ibu berani spekulasi tiba-tiba di harga di harga sekarang ya menunggu sentimen dipiden siapa tahu ditarik tapi biasanya ini udah tarikan gak bisa dihindar ini udah tarikan dari bawah ini dia narik koreksi dikit narik dan 2 kali tarikan kan ya mestinya sih yang punya info ya biasanya orang dalam ya sudah plotting profit 8%an atau minimal pas dia ngeswing bawah nih buyback di 2.680 udah 6% kalau ngeswing atas lagi ya udah siap-siap Bapak Ibu juga harus tepe aja ya seperti itu kalau kondisi seperti ini ya jebol 28.000 kalau Bapak Ibu berminat ya bisa stop loss dulu untuk WNTR seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada doit yang ditutup dia 440 menguat 0,91% langsung saja ke teknikannya doit kena profit taking tapi volume besar cuma ekornya panjang coba lihat histori sebelumnya ekor panjang seperti apa nih pernah gak naik ya pernah-pernah aja dia naik nih ekor panjang naik ekor panjang naik nih ekor panjang naik cuman kan pas di resisten nah nih dia di resisten nih ekor panjang dibantai turut tapi nih ekor panjang naik ya kita lihat aja nanti doit ya cuman ini dia sudah menyentuh resisten nih takutnya sih ya tiba-tiba dibuang aja gambar ulang aja ya biar lebih jelas oh gak hapus ini aja nih hapus kan sudah terbentuk nih hapus trendline uptrendnya alah ini bisa juga pola-pola resin wedge nah hati-hati ya pokoknya doit jebol 400 tuh gagal sekarang tuh memang gak ideal kalau bapak ibu mau beli untuk swing karena harganya terlalu tinggi kalau untuk scalping ODT fast rate ya lihat momentum kan gak peduli harga atas kalau memang ada momentum namanya trading ODT scalping tuh tetep bisa profit walaupun beli di harga tinggi ya tapi lihat momentum lihat bagaimana kondisi beat over buying power kuat gak kalau kuat ya bisa cari profit gak usah tinggi-tinggi 3-5% oke kalau dikasih bonus lebih ya syukur kalau saya kondisi seperti ini saya lebih ke wet NC aja dulu ya kalau memang ada buying power ya lihat besok seperti itu langsung saja ada harum yang ditutup DG 1790 terkoreksi 1,1% langsung saja ke teknikannya harum lagi konsol semoga gak jebol 1770 kalau dia jebol yaudah ya saatnya koreksi dulu pokoknya kalau mau bagus bertahan di atas 1760 1770 itu untuk harum langsung saja ke selanjutnya ada BSSR yang ditutup DG 4100 terkoreksi 0,48% langsung saja ke teknikannya BSSR kayaknya juga belum menarik ya mungkinkah dia bisa naik ya kita lihat nanti malam kalau harga batubara naik dia bisa nge swing atas tapi mungkin gak nutup di bidannya kayaknya susah paling mentok kalau menurut saya itu menguji 4.250 itu saja ya untuk BSSR tapi kalau dilihat secara teknikal kan ini dia bisa saja retest terus naik lagi ini dia membentuk swing low nya saja terus naik lagi mungkin ini web 5 ya mungkin-mungkin saja yang penting Bapak Ibu punya trading plan nya seperti apa ya tapi karena ini dia baru bagi dividend kayaknya sih ditahan dividendnya hampir 8% ya biasanya sih ditahan gak dibolehin dulu nutup tapi ya kita lihat aja lah pokoknya kalau BSSR ini bertahan di atas 4.200 itu bagus itu saja untuk BSSR ya konfirmasinya 4.200 langsung saja kesan selanjutnya ada BMM yang ditutup di agak 4.030 sama harga penutupan hari sebelumnya langsung saja ke tekniknya ABMM cukup bagus apakah dia berhasil mematakan pola symmetrical triangle nya dengan support 3.910 kita lihat aja besok dan apakah boleh beli harga sekarang kalau Bapak Ibu hitung risk reward seperti ini mestinya sih bisa tapi disclaimer ya stop loss nya 4% target pop it risk reward 1 banding 1 ya masih oke tinggal lihat besok kalau dilihat kan volume meningkat nih setiap hari naik 1 tangga 1 tangga cuman ya memang ekornya candle nya yang kurang oke tapi ya gak masalah kalau besok ditarik lagi ya ikut beli seperti itu untuk ABMM langsung saja ke selanjutnya ada Bian yang ditutup di agak 19.050 menguat 0,79% langsung saja ke ternyata Bian lagi konsolidasi yang penting Bian tuh di atas 18.000 aman-aman aja ini tutup aja nih cuman kayaknya sih susah juga dia nanti akan menembus 20.000 bisa jadi ini malah pola Russian wedge atau uptrend channel nya ini patah 18.000 jebol tarik ke bawah aja kalau saya sih saya tunggu di 15.000 sekalian gak peduli ini saya tunggu di sini 16.000 lah era ini aja sekalian kalau trendnya ini patah karena ya hitung-hitungannya seperti ini walaupun gak terlalu pas nah ya sekitaran 15.000 15.500 tuh lah arah turunannya kalau patah trendnya jebol 18.000 kalau ditanya boleh beli gak harga sekarang kalau dilihat volumenya biasa aja yang penting Bapak Ibu bagaimana strateginya aja yang pastinya jebol 18.000 itu patah trendnya dan potensi lanjut juga turun lebih dalam seperti itu Bian langsung saja ke selanjutnya ada Toba yang ditutup DG 320 terkoreksi 3,03% langsung saja kata Toba kena buang lagi baru hijau dikit kena tutup lagi dengan candle merah menutup penuh dan ini candle bearish angle pink kalau lihat kondisi seperti ini lihat bestok aja dulu ya memang dia sekarang disupport support minor 320 kalau Bapak Ibu ada yang nangkep pisau jatuh karena kenikalnya seperti ini wah ini kan kesempatan beli buy on support karena dia sempat rebound dan ada koreksi volume nya kecil juga gak sampai setengah ya setengahnya aja volume kenaikan kemana ya Bapak Ibu spec buy yang penting punya plan misalnya jebot 318 atau 316 stop loss berarti sekitar 2 sampai 2,5% ya gak masalah pokoknya tarik ke bawah langsung 300an aja lagi jaga ya jangan mau diiris pelan-pelan mending out dulu 320 kalau jebol nanti buy back di bawah bisa seperti itu atau kalau mau disimpan sampai nanti profit juga bisa ya tergantung masing-masing seperti itu untuk toba langsung saja ke sampel terakhir ada KKGI yang ditutup terkoreksi 4,16% harga 575 langsung saja ke teknikannya KKGI koreksi biasa dan dia berhasil breakout luar biasa dia konsol-konsol tiba-tiba ditarik naik yang perkiraan saya gak akan susah nembus 520 ternyata tembus juga dan ya cukup bagus lah kondisi seperti ini tutup aja gak perlu pakai ini gak perlu pakai ini buang terus ini buang dulu pakai yang atasnya aja dulu nah ini harus dijaga nih 550 540 nya untuk KKGI mungkin gak nih ini jalan di uptrend beda dari sendiri sam-sam batu barai lainnya mungkin-mungkin aja bisa jadi dia counter sendiri kan melawan trend jadi seperti itu ya untuk KKGI sekarang pakai 550 kalau jebol itu ya patah lagi trendnya false brick dan ya lanjut lagi turun lagi mungkin konsolidasi di bawah lagi belum saatnya naik mungkin akhir tahun atau mendekati akhir tahun nanti nunggu habis ESG koreksi sam-sam batu barak kembali rebound nanti mungkin di Oktober November baru itu tembus tembus juga nanti KKGI 550 nya itu sepertinya akan bertahan di atas itu kalau nanti habis koreksi masuk lagi ke dalam siap-siap ditembusnya lagi pokoknya seperti itu ya tapi itu baru analisa saya disclaimer dan keputusan jual beli di tangan masing-masing seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bang pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan terima kasih ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati